Inilah sebuah persembahan bagi jiwa yang layak mendapatkan menjadi badanan serasi menyatu dalam laga dan aksi wahana yang gagah menerjang pamurnya lahirkan pengakuan memikat pandang dan penghormatan bersamanya, tantangan dimenangkan raih cita-cita, bangkit melanglang buana tunjukkan keunggulan pada dunia Yamaha All New NMX 155, Live the Pride Yamaha, semakin di depan Gaspol Selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini Yes, jadi hari ini menurut saya ini adalah video yang sangat spesial juga kenapa? di DK8000 itu gak pernah ada masuk motor ban cacing tapi ini spesial ya, satu masih the one and only kenapa? karena motor ini yang akan kita bahas sebentar lagi ini owner-nya disebelah saya itu lagi sedang nge-hits banget ya di Denpasar bahkan sempat menjadi perbincangan sampai ke Jakarta sana nah, sebentar kita lebih kulik lagi lebih dalam lagi seperti apa air rocks di sebelah saya ini yang warna coklat namanya Piscok ya? ya Piscok, namanya si Piscok ini kita bedah lebih detail lagi langsung sama owner-nya oke? sebelum masuk jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton oke, sip itu tadi udah di depan iklan sudah lewat semua jadi kita langsung masuk aja ya ke video utamanya oke boleh dikenalin dulu namanya siapa? nama saya Angga dari tim Sumping ya Angga ini air rocksnya namanya tadi Piscok ya? apa arti Piscok itu enggak? Piscok itu buat namanya sang-piscok aja ada apa ya? pisang coklat pisang coklat? jadi curigasanya senang makan pisang coklat anak ini oh gitu oke 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 Angga ini dulu kan saya kenal banget si air rocks ini tampilannya lebih ke modif apa istilahnya ya? modif fashion ya istilahnya ya fashion ya tiba-tiba sementara fashionnya itu pun udah hedon banget cuman memang gak sempat saya videokan karena sibuk saya sibuk Angga juga sibuk jadi gak sempat ketemu dan tiba-tiba eh udah jadi aja motor balap gimana ceritanya itu enggak? dulu kan udah masang 63 nih dulu bloknya 63 terus pas saya bawa rate ke gini kebudugul udah masalah di bandulannya gak balance terus ya itu dah langsung ngomong-ngomong sama bapak daripada benerin bandulan saya sekalian aja apasin gitu loh akhirnya buat dispek yang sekarang itu ide dari bapak dari saya sih juga dan bapak setuju jadi jangan ada yang komplain ya wah itu dudu bapak segala macem nah disini orang tua 100% mendukung semua ya daripada yang aneh-aneh ya oke nah terus kenapa dipilih alirannya malah ke drag? karena di fashion kan udah gak masuk lagi oh gitu ya salah kan mau fokus ke drag race drag race ya oke 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 terus sebelum masuk ke spek dulu nih dulu kalau gak salah kan sempat ikut juga ya waktu acara drag race dimana Singaraja ya itu kali keberapa ikut terjun ke ajang drag race yang pertama oh itu yang pertama pertama kali hasilnya saat itu kurang kurang muaskan apa mungkin disana ada pemicu juga karena pertama kurang greget akhirnya udah sekalian aja udah gitu iya sih dulu salah masih pakai band standar pelak masih standar terus pakai up-side down juga oh iya pengasal itu masih motor harian banget zaman itu ya iya harian banget oke 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 siap siap terus habis itu gak apa namanya ngebangun motor drag ini tentu gak langsung ujuk-ujuk langsung jadi ya boleh tahu gak berapa lama untuk ngebangun si motor drag ini si piscok ini kurang lebih dua bulanan dua bulanan bengkelnya di Puma 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 itu yang di Cokro iya Cokro oke terus drag sih gak begitu paham banget tentang drag ya cuman kalau tidak salah kan ada speknya tuh spek pendek atau panjang segala macem ya nah kalau si piscok ini spesialisnya spesialis 350-400 350-400 jarak panjang lah oh panjang tuh berada ya nah terus begini setelah motarin dijadi gitu kayak si piscok sekarang ini udah berapa kali sempat turun istilahnya tempat sempat fight itu ya sempat dilamar dua kali aja dua kali hasilnya ya itulah hasilnya menang menang terus itu hasilnya ya kalau yang penasaran coba buka aja langsung instagramnya piscok ya p-i-s-c-o k-z p-i-s-c-o k-z piscok nah lihat disana itu adalah buku harian dari si piscok gimana dari tampilannya masih standar dulu ya sampai udah kayak gini oke nah mungkin sekarang kita langsung ke intinya ya inti dari sebuah motor drag boleh diceritain gak spek dari si piscok ini ya barangkali nanti di luar sana ada temen-temen yang mau ngelamar ya boleh lah ya gitu boleh silahkan kalau untuk diameter pistonnya itu 66 terus ke clap clap itu pakai 2319 oke terus ke bagian noken untuk pakai noken standar cuma cuman di custom untuk kompresi kompresi masih 12 masih bisa pakai pertama biasa oh bisa bisa oke tapi kalau lebih jauh pakai turbo lebih oke lagi ya iya oke 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 terus terus untuk radiator mungkin udah diganti ke depan radiator kelihatan gede banget itu iya itu pakai dari CBR CBR ya CBR 250 250 selang radiator juga udah diganti oke oke merek dari SAMCO terus untuk di bagian CVT CVT kampas kopling itu pakai merek dari USR oke mangkok koplingnya juga pakai dari USR oke terus roller juga udah diganti pakai PDR itu beratnya 14 gram kerata pulinya pakai puli standar di custom terus Vibel pakai Vibel racing terus injektor itu pakai ukuran 36 36 terus ECU juga udah udah nanti pakai Jukan 5 BRT T-Box juga udah BRT tapi ubuannya banyak banget berarti udah nih ya iya lumayan lah udah full udah full tapi yang saya juga salut disini adalah walaupun mesin kenceng tapi dari sektor pengereman juga tetap diperhatikan ya teman-teman disana juga yang di luar sana soalnya ada beberapa yang saya lihat main mesin tapi pengereman masih nomor 2 itu bahaya banget gak safety ya tolong di upgrade dulu juga pengeremannya ya karena kalau motor kenceng kalau gak bisa berhenti percuma itu dia kok boleh tahu ini spek untuk pengereman depan sama belakang yang di depan pakai berimbu 2 piston oke cakramnya piringannya masih standar piringan standar ya cuman bracket juga bracket caliper udah diganti kalau yang belakang yang belakang masih pakai kromol kromol ya kalau boleh tahu ini seingat saya dulu ini kan si piscok ini pakai 4 piston ya berimbu 4 piston kenapa diganti menggunakan yang 2 piston biar ngurangin berat lumayan ya bedanya ya lumayan oke itu tadi kan sudah di bagian kalipernya udah cakram udah sekarang kalau dari si masternya master remnya master rem itu pakai merek dari ktc gas spontan juga ktc brekat tabung minyak rim juga ktc terus tabung minyak rim ktc juga sama hand grip ktc ktc ini ktc indonesia harusnya sponsor kalau gini semua pakai ktc semua oke oke terus juga ada yang unik juga disini adalah jadi rangka motor ini untuk pemegangan saya gak tahu apa istilahnya jadi pemegangan mesin itu mundur sekian senti nah boleh tahu gak efeknya itu kemana kalau boleh tahu supaya beban motornya lebih berat untuk depan jadi kan susah dia ngangkat oh iya 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 karena statusnya kan dah lebih panjang jadi mungkin kalau anak drag dulu itu masang wheelie bar di belakang cuman kan tampilannya gak bagus jadi sekarang rangkanya dimundurin sedikit oke 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 itu udah pengereman udah tadi dari sektor rangka udah yang juga saya lihat tadi belum kita bahas adalah dari sisi shockbacker itu kelihatan ISS itu merknya ISS nah kenapa tidak menggunakan shockbacker yang saya bilang oke lah kita udah tahu lah yang warna kuning itu ya kenapa kenapa malah milih ISS gitu loh karena untuk motor ini gak main fashion juga kan mungkin dikit-dikit aja lah dulu pernah ini pakai ohlin si offer ke NMAX oh oke di taruh ke sana dulu jadi iya tak pakai NMAX CC aja E ISS berarti memang lebih ke ini ya lebih ke cocoknya berarti ya mungkin settingan bengkel sama settingan si ini ya si joki mungkin ya iya oke oke terus disini juga kenal portnya ini kenal portnya juga mereknya tidak seperti merek kebanyakan juga dan juga gede banget nah itu boleh tahu ada alasannya atau gimana karena itu menyesuaiin spek mesinnya oh di spek mesin oke 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 di custom lagi itu enggak emang dari gitu bawaan aslinya iya WRI oke nah yang juga perlu kita bahas disini adalah kalau drag itu identik dengan motor kenceng kalau di Indonesia ya sama ban kecil ya kalau kita main drag untuk yang versi motor kecil ya high look gitu ya kalau drag motor besar sih bannya tetap gede ya cuman kalau yang motor-motor di bawah 200 cc ini lebih cenderung yang pakai ban kecil nah kalau boleh tahu spek ukuran velg sama si bannya kalau velg depan velang ya velang ring 17 juga belakang ring 17 kalau ukuran sih lupa saya kalau ukuran ban baru saya tahu oke kalau depan ukurannya kalau ban ya kalau ban itu pakai merek dari IRC ukurannya 50x90 ring 17 kalau yang belakang kalau yang belakang itu pakai IRC eat my dust oke oke yang mukusan bening bukan biru oh apa bedanya lebih bagus yang bening yang bening itu pun susah dicari oh gitu oke banyak jual yang biru sih biru ya itu ukurannya itu 60x80 ring 17 ini juga tadi saya tanya tadi sempat lewat tadi waktu ngebahas mesin itu di CVT-nya itu kan bolong-bolong itu di grafir itu nah boleh tahu nggak itu ada fungsinya kah atau cuma sekedar kosmetik semata kalau boleh tahu biar dalamannya lebih cepat dingin lah jadi kayak ini ya untuk lubang hawa juga biar kinerja mesin tetap ini ya kinerja CVT dan segala macam lebih maksimal terus yang disini juga unik yang saya lihat karena saya jarang melihat motor drag soalnya ya ini si footstep itu memang ada tempat dudukannya disana atau gimana itu udah dirubah udah dirubah ya pakai footstep drag lah oh iya metik tapi tempat nyantolin itu memang sudah ada disana enggak di bolongin rangka lagi oh bolongin rangka terus di last lagi kesana oh begitu oke 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 siap 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 oke tadi kan bannya sudah ya kan tadi velg ukurannya enggak lupa terus ini saya lihat juga dia menggunakan velg jari-jari ya jari-jari kenapa enggak menggunakan velg bintang tapi yang bermerek itu kok ringan banget itu kalau boleh tahu lebih suka pakai yang jari-jari kalau jari-jari kan berarti harus pakai tromol tromolnya khusus juga berarti ya kalau tromol itu pakai merek dari PND Buka belakang depan belakang dan ini juga yang ketinggalan juga tadi aduh saya lupa lagi tadi belakang kan masih tromol itu pengereman kenapa enggak dirubah jadi cakram kalau pakai cakram lebih berat ya lebih berat ya oh karena ngisi itu ya aluminium ke dalam itu ya oh oke pas masih 63 juga pernah pakai cakram nih di velgnya terus dia gini apa enggak cakram terus juga disini yang tidak kalah pentingnya adalah dari si tangki BBM ya karena setahu saya tangki standar itu adalah 4 terus ada modifan sampai bisa 7 liter nah kalau untuk si piscok ini pakai tangki yang berapa liter ini sekarang sampai 1 literan 1 literan ya hanya sampai 2 liter berarti ini fokus hanya untuk tanding aja ya mau tanding baru diisi selesai yaudah gitu berarti ya nah terus ini piscok kan istilahnya udah jadi nih dalam waktu dekat ada yang mau ngelamar gak kira-kira yang sudah masuk lamarannya atau ya ada mulai yang ngontek-ngontek belum ada sih belum ada ya kalau misalnya ada yang ngontek dari luar Bali belum bisa belum bisa keceli motornya dari luar masuk ke sini ya kalau yang dari Bali belum berarti ya belum oke oke nah namanya modifikasi kan pasti gak ada ujungnya ya setelah ini setelah ini pesak udah jadi kira-kira mau diapain lagi nih si piscok ini gara-gara kalau next projectnya nih iya next project mungkin dirahasiakan iya bener-bener bener-bener nanti kalau dikasih tau bener iya bener masih top secret ya tapi yang pasti nanti kalau ada ubahan lagi dari si piscok ini sudah dipakai tanding udah keluar dari resmi nanti kita review lagi oke sebagai penutup mungkin Angga ada yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman di luar sana yang hobi drag atau mungkin ya ngirim surat cinta mungkin kepada yang mau ngelamar mungkin apa om ya malu-malu ya seperti yang saya ngewakilin aja lah jadi modifikasi itu balik lagi tentang rasa dan ingat lagi lihat keuangan jangan dipaksakan ya kalau yang memang bisa lanjut kalau enggak yaudah sebisanya aja dulu hampir ketinggalan hampir ketinggalan yang paling penting yang paling penting berapa habisnya modif si piscok ini hampir lewat kalau untuk mesin aja 10 10 keluaran mungkin gak nyampe lah 10 gak nyampe 10 ya oke oke iya itu jadi karena ini fokus motor drag jadi mungkin lebih banyak ke ini ya ke mesin ya sekitar 10 jutaan dan itu saya rasa worth it banget ya balik lagi ke mekanik lagi settingan lagi ya barang mahal kalau yang nyeting bagus tambah kenceng tapi kalau barang mahal gak bisa nyeting percuma ya itu dia ya mungkin demikian saja dulu ya video singkat saya gak bisa ngeliat karena disana pakai tripod jauh banget berapa menit ya jadi itu tadi kita ngulas tentang piscok semuanya jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya dekalapanribu instagramnya angga gd.angggaa bener ya angga piscok juga p-i-s-c-o-k-z nah itu silahkan di subscribe semuanya di subscribe di follow semuanya dapatkan informasi terbaru di instagram kita semua ya terima kasih sudah menonton have a next day bye bye selamat menikmati selamat menikmati